Intro Kapolres Pangkep AKBP Ari Kartika Bakti bersama jajaran mendengarkan curhatan warga kegiatan Jumat Curhat Jumat 30 Desember 2022 Dikatakan Ari, dari kegiatan Jumat Curhat ada dua poin penting yang diterima Pertama, terkait kehadiran anggota polisi saat jam padat terlalu lintas Hal itu sudah dilakukan oleh Polres Pangkep melalui Komender Ruiz Poin kedua lanjutnya Polisi diminta hadir saat pelaksanaan ibadah baik agama Islam maupun agama lainnya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat saat melaksanakan ibadah Pengamanan tahun baru Polres Pangkep telah melakukan konsolidasi pengamanan sebanyak 372 personil gabungan diterjunkan Ke Polres Pangkep mengimbau masyarakat agar tidak melakukan konvoy tahun baru dan tidak menyalakan petasan Sebelumnya, jajaran Polres Pangkep telah melakukan operasi penyakit masyarakat dengan sasaran minuman keras dan petasan Terkait tadi, apa, kegiatan yang mematukan Dari hasil dari kualitas tersebut ada dua yang jelas yaitu yang pertama terkait kehadiran anggota polisi pada saat jam padat ya ini sudah dilakukan oleh Polres Pangkep di mana kita melakukan pemanderwis itu dimulai pada saat pagi hari pada pukul 6.30 pada saat masyarakat khususnya orang tua menghentarkan anaknya di sekolah kemudian lagi yang merasakan pekerjaan yang berangkat ke kantornya kemudian nanti juga pada saat pulang baik ke sekolah maupun juga pulang dari kantornya kemudian poin yang kedua itu bagaimana kegiatan kusian untuk berhadir pada saat pelaksanaan ibadah baik agama asrani dan islam dan seterusnya supaya dapat melakukan ibadah maupun pengamanan ini sudah dilakukan juga oleh Polres Pangkep setiap kegiatan sholat jumat misalnya itu bagian kota yang beragama nasarmi dan muslim itu melakukan pengamanan di masjid termasuk juga pada saat agama nasarmi misalnya apalagi kemarin natal alhamdulillah kegiatan natal ibadahnya dapat berlangsung dengan aman untuk pengamanan tahun baru Polres Pangkep telah melakukan kegiatan konsolidasi berkait pengamanan tahun baru itu ada sekitar 372 personil itu tergabung dari Kori, TNI kemudian Dishoom kemudian dari dokter siapa BPD juga dari BINAS Kesehatan itu terjumlah keseluruhannya itu ada sekitar 370 terkait konvoy dan petasan kami dari Polres Pangkep menimbul kepada seluruh masyarakat khususnya Pangkep pada saat tahun baru tidak usah melakukan konvoy dan tidak usah melakukan konvoy kemudian juga tidak usah melakukan pembakaran atau pembakar api lebih bagus melakukan kegiatan mungkin bisa dengan keluarga di rumah mungkin di ibadah lebih bagus untuk untuk supaya tidak terjadi misalnya kecelakaan lalu lintas kalau kita melakukan konvoy apalagi di pangkuk ini ini merupakan jalur poros jalur provinsi jadi kalau misalnya konvoy itu juga mengganggu terkibang lalu lintas bisa juga terjadi kecelakaan mungkin nanti melanguin bus dan truk sering lewat disini jadi saya mengharapkan seluruh warga pangkuk untuk melakukan kegiatan tahun-tahun baru mungkin bisa dilakukan di rumah dengan keluarga mungkin melakukan di di tempat ibadah dari Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan Pangkep TV